selamat menikmati tema pagi ini adalah menang atas masalah mari kita bersama-sama berdoa Tuhan engkau adalah pelita dan suluh dalam perjalanan hidup kami biarlah firmanmu menjadi penuntun di dalam kami menghadapi setiap perjalanan dan pergumulan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkatmu amin bapak ibu saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan kami berharap bahwa saat ini anda semua dalam keadaan baik tak kekurangan sesuatu bapak ibu sekalian inspirasi bisa datang dari dan dimana saja tergantung perkataan dan bagaimana kita menyikapinya pada tahun 1843 karena tidak mampu membayar uang akibat bisnis yang gagal Charles Kucir di jebloskan ke dalam penjara pengusaha Amerika itu terpaksa berpindah dari kehidupan yang mewah ke dalam sel yang sempit dan pengam namun sebagai orang yang kreatif dan punya ide-ide yang segar di dalam penjara itu di dalam penjara itu ia tidak diam ia membuat penelitian tentang getah yang berasal dari pohon karet yang tumbuh di sekitar areal penjara Kucir berusaha dengan baik selama 10 tahun sebelum akhirnya menciptakan vulkanisasi karet yang kelamat berguna bagi kehidupan banyak orang kini berkat usahanya inilah tercipta barang-barang dari karet seperti bola, tas, dompet dan terutama roda kendaraan Bapak Ibu sekalian secara fisik manusia memang bisa dipenjara badannya dikurung dalam tahanan diasingkan dari kehidupan masyarakat namun pikiran, ide, gagasan tidak akan pernah bisa dipenjarakan inspirasi bisa datang kapan saja dan dimana saja tergantung kepekaan dan bagaimana kita menyikapinya oleh karena itu seandainya hari ini kita menghadapi masalah seberat apapun kalau kita hanya tetap berfokus pada masalahnya pikiran negatif dan pesimis maka masalah tersebut akan menyeret kita ke dalam jalan kegagalan bahkan curang kehancuran tetapi sebaliknya bila kita berpijak pada solusi dan jalan pemecahan masalah pikiran selalu positif dan sikap penuh antusias maka masalah seberat apapun akan menjadi jauh lebih ringan oleh karena itu bapak ibu dan saudara sekalian jangan pernah menyerah pada masalah tetapi hadapilah dengan berani dan bersandar pada Tuhan karena bersama Tuhan kita pasti bisa melewati masalah-masalah sesulit dan seberat apapun di dalam kehidupan kita bersama karena jika engkau tawar hati pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu demikian sabda Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-11 oleh karena itu jika salah perbaikilah jika gagal cobalah lagi tetapi jika kamu menyerah semuanya akan selesai maka serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak demikian kesaksian masmur 37 ayat yang ke-5 ingat bapak ibu sekalian bahwa kita ada karena anugerah Tuhan justru melalui tantangan dan beban hidup itu Tuhan mau membawa kita naik kelas bila kita mampu mengatasinya dan keluar sebagai pemenang jika mungkin Anda pernah melakukan kesalahan total yang fatal janganlah menyerah masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi berjuanglah dengan kekuatan yang Tuhan berikan karena di dalam Tuhan selalu ada harapan bagi kita sekalian tunjukkanlah semangat pantang menyerah belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri atau orang lain bukankah Tuhan berkata bahwa dia Allah Emmanuel yang selalu berserta kita sekalian dia tidak pernah membiarkan kita ini tinggal sendirian datanglah kepadanya mintalah hikmat tuntunan dan kekuatan yang baru agar Anda dapat keluar sebagai pemenang atas setiap tantangan dan masalah dalam hidup Anda Tuhan Yesus memberkati Amin Marilah kita bersama-sama berdoa setiap orang ingin berhasil di dalam membangun kehidupan yang baik namun tidak jarang bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan jika hal itu terjadi biarlah kami tidak putus asa ya Tuhan melainkan tetap berjuang dengan mengandalkan kuasa Tuhan kuasa dan kekuatan Tuhan akan mendampingi dan menuntun kami ke jalan keberhasilan oleh karenanya jangan takut ia tidak akan meninggalkan kita berjalan sendirian terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih amin demikian Bapak Ibu sekalian selamat berjuang dan selamat berusaha untuk tidak putus asa amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih